Komisi 7 DPR RI berencana membentuk panja terkait kasus perpanjangan renegosiasi PT Freeport. Hal ini menindaklanjuti laporan Menteri ASDM kepada MKD terkait pencatutan nama presiden dan wakil presiden yang dilakukan Ketua DPR RI. Pencatutan nama presiden dan wakil presiden dalam kasus PT Freeport oleh Ketua DPR RI berujung pada rencana pembentukan panja oleh Komisi 7 DPR RI. Pembentukan ditujukan untuk menyelesaikan kasus dan menghindarkan kasus serupa terjadi pada perpanjangan kontrak perusahaan tambang lainnya. Komisi 7 juga berencana memanggil Menteri ASDM Sudirman Said untuk dimintai keterangan. Sebelumnya Menteri ASDM Sudirman Said melakukan pertemuan tertutup dengan Wakil Ketua MKD Juminard Girsang dan Suf Midasko Ahmad terkait adanya pencatutan nama presiden dan wakil presiden oleh salah satu Ketua DPR, Setiano Fanto. Pasti itu akan dipanggil, bahkan saya termasuknya mengusukan bila perlu dibentuk panja. Panja Freeport atau apapun namanya yang bisa konsentrasi untuk menalahah masalah ini lebih detil lagi. Panja Freeport